Siapapun yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah berdasarkan keputusan bersama Nizam Majlis Shuro, yakni setiap Ahmadiyah akan mempersembahkan 1 per 16 dari total penghasilannya sebagai bentuk pengabdiannya pada agama. Bahkan mereka yang lebih mukhlis berjanji untuk mempersembahkan 1 per 10 dari penghasilannya dan mewasiatkan bahwa setelah kami wafat, jemaat akan mendapatkan 1 per 10 dari jumlah total harta kami. Nizam ini berlangsung sejak 100 tahun lalu. Dengan karunia Allah Ta'ala, banyak sekali para Ahmadiyah mukhlis yang terus teguh dalam janjinya itu. Di dalamnya tidak dibedakan antara tua, muda, kaya, miskin. Langkah yang ditempuh tidaklah dengan meminta sumbangan dana kepada para hartawan ketika membutuhkan, melainkan dihimbau kepada seluruh kalangan dalam jemaat. Dalam hal ini saya pun tidak dikecualikan dan tidak ada Ahmadiyah lainnya yang dikecualikan. Semuanya terikat ketentuan itu. Selain itu, ketika ada keperluan khusus, siapapun khalifahnya, dan saat ini adalah saya, akan mengumumkan bahwa saat ini jemaat tengah membutuhkan ini dan itu dihimbau kepada para Ahmadiyah untuk mengorbankan harta dalam gerakan tersebut. Setelah itu banyak sekali pengorbanan para Ahmadiyah yang diterima. Untuk membuktikan bahwa keterangan yang saya sampaikan ini adalah benar, saksi yang paling kuat dalam hal ini adalah Almarhum Ziaul Haq, mantan Presiden Pakistan. Beliau pernah bertekad untuk mencampuri nizam jemaat Ahmadiyah. Beliau memerintahkan Departemen Audit Keuangan dan instansi terkait untuk mengaudit dan mengecek aliran uang jemaat Ahmadiyah untuk dapat mengungkap bahwa jemaat Ahmadiyah mendapatkan bantuan dana dari bangsa lain. Namun mereka sama sekali gagal dalam rencana tersebut karena tidak mungkin Zia akan menyianyiakan kesempatan jika memang ada kejanggalan di dalamnya. Setelah itu dilakukan berbagai upaya, namun hasilnya nihil. Begitu juga di sini, di Inggris, yang notabene jemaat Ahmadiyah dituduh mendapatkan bantuan dana dari Inggris. Padahal anggaran pemerintah Inggris pun sangat transparan. Silahkan cek sendiri rincian pengeluarannya. Kita pun tahu bahwa jika saja pemerintah tidak transparan dalam hal keuangan, walaupun nilainya sepele, maka akan jadi bulan-bulanan pihak oposisi. Berkali-kali dikatakan kepada pemerintah Inggris bahwa orang-orang Ahmadiyah ini menipu. Sebenarnya ada pihak lain yang mendanainya, seperti negara-negara muslim, atau yang lainnya, yakni Iran, Libya, atau musuh-musuh pihak yang menuduh itu. Katanya bagaimana mungkin Ahmadiyah dapat mendanai keperluannya tanpa ada sokongan dana dari luar. Lalu pemerintah Inggris mengutus tim auditor untuk mengecek sampai hal-hal yang kecil, mengecek kuitansi-kuitansi, dan audit ini dilakukan sampai berbulan-bulan lamanya. Dan akhirnya pihak auditor melaporkan hasilnya bahwa tuduhan yang dilontarkan kepada Ahmadiyah tidaklah benar. Ahmadiyah mendanai segala keperluannya dengan dananya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.